Pemirsa Kota Satria Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu kota yang kental dengan keberagaman aliran kepercayaan. Mereka diwadahi dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia atau MLKI. Meski demikian, mereka dapat hidup guyu perukun dengan enam agama lain di Gusturian Banyumas sebuah ruang untuk saling bicara dan bertukar pandang antar umat kepercayaan. Berada di kawasan Kaki Lereng Gunung Selamet, Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten terindah di Jawa Tengah. Disebut sebagai Kota Satria, kabupaten ini berpusat di kota Purwakerto dengan warganya yang hidup dengan guyu perukun. Di balik megahnya Kota Satria, terdapat keberagaman agama yang dianud warga. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Saling hidup secara berdampingan di tengah-tengah keberagaman masyarakat. Dari keenam agama yang diakui oleh negara, terdapat sebuah wadah yang disebut dengan Gusturian. Sebuah komunitas yang terbentuk pada tahun 2013 yang tercipta dari inspirasi pecinta Gustur. Di dalamnya, umat antar beragama saling merangkul dengan yang lain untuk bertatap muka dan membuka ruang bicara antarumat. Melalui ruang ini, pengalaman kisah hidup beragama dibangun dan dikokohkan. Di tengah keberagaman umat beragama uniknya, Gusturian juga mengajak Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, sebuah wadah bagi umat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkumpul. Keberadaan mereka dulu sempat kurang mendapat perhatian. Namun saat ini, keberadaan mereka diangkat dengan sebutan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gusturian membuka ruang bagi mereka untuk membaur bersama enam agama lain. Mereka diajak untuk menyambangi dan berkenalan dengan agama lain dan berdialog. Tujuannya, tak lain yakni untuk memahami dan mengedukasi keberagaman antarumat beragama. Di Banyumas sendiri, terdapat ratusan aliran kepercayaan. Salah satunya bernama Paguyuban Budaya Bangsa atau PBB. Amalan mereka berupa bersemedi dan juga muja semedi. Bersemedi yang mereka maksud yakni berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menyatukan panca indera dalam heni. Kemudian, muja semedi merupakan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebelum melakukan hajat kegiatan. Mereka menganut ajaran pokok untuk mengikuti ketentuan Tuhan dengan menjalankan kodratnya sebagai manusia yang bertanggung jawab. Kami sebagai warga kepercayaan juga tidak menutup diri. Kami bersosialisasi, bersosial dengan masyarakat umum, dengan penganut agama-agama lain. Nah, untuk di sosial kemasyarakatan, ya untuk saat ini kami sudah sedikit banyak dimengerti oleh masyarakat lain. Jadi, mereka sudah tidak asing dengan kepercayaan. Dan kami pun berbaur di dalam kemasyarakatan, saling membantu sebagaimana masyarakat di desa kami. Contohnya ada kegiatan kotong royong membangun rumah, ya kami ikut, tidak memandang itu agamanya apa. Bahkan kalau hari raya gitu, hari raya agama lain, kami ikut membantu. Sebagai contoh, misalnya hari raya Idul Fitri, mereka menjalankan sholat id, kami yang non-muslim ikut membantu parkir, mengamankan jalan. Jadi, itu sudah berjalan. Itu diawali dulu dari adanya kusturian di Bungokerto, dari salah satu kepercayaan sudah ikut bergabung di sana. Kemudian meningkat lagi di FKUB Kabupaten Banyemas, yang diguai oleh Kiai Rokib, itu pun saling membantu. Kalau ada kegiatan, keberadaan mereka. Tak hanya sebatas ada, kusturian mengangkat eksistensi mereka dengan berdialog dengan umat beragama. Meski berbeda keyakinan dalam lingkup pertemuan, mereka melepas latar belakang mereka masing-masing, dan berdialog membahas pluralisme, humanisme, dan nasionalisme kebangsaan. Hal ini menjadi konsolidasi agama untuk melawan aksi-aksi intoleran, sehingga Banyumas menjadi kuyup rukun. Pada perkembangan berikutnya, karena Banyumas ini boleh dikirimkan cukup kondusif, cukup solid, sehingga gerakan kita lebih banyak kepada meracut komunikasi dengan saudara-saudara kita lintas iman, dalam hal ini dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Hindu, dan juga penghujud juga dari saudara-saudara kita menjadi sebuah kepercayaan dan kepercayaan yang mahasiswa di Banyumas. Nah, setelah kami berproses, akhirnya kami saling silaturahmi, saling mengunjungi, saling berdialog, berbincang, membuka komunikasi, supaya kerepunan dan toleransi antarumat beragama di Banyumas bisa lebih bagus, bisa lebih erat, dan juga lebih tercaya komunikasi yang lebih baik. Kusturian Banyumas membuat perbedaan antarumat semakin menyatu. Gerap kali, konflik antarumat beragama terjadi karena kurang adanya ruang bersama untuk bicara dan bertukar pandang. Mereka percaya bahwa perbedaan adalah wujud kebinekaan tunggal ika yang harus dijaga. Komunikasi lintas iman mereka raju demi memupuk nilai-nilai di negeri Nusantara ini. Harapan besar mereka, kerukunan umat beragama ini dapat hidup bergampingan hingga esok dunia ini tiada. Dari Banyumas, Ahmad Nur Aji di Bawo, Satelit TV, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih.